yang masih hidup itu sensasinya beda apalagi nangkep sendiri kayak gini mampus gede banget udangnya coy pegang lagi gede coy udangnya mantep ini kan setengahnya gede juga ketemu lagi dengan Ayun Fikri disini dan hari ini aku lagi ada di aku lagi ada di pantai sekarang hari ini rencananya kita mau nangkep ikan karena sekarang itu laut lagi surut sekarang itu kira-kira jam setengah tiga ini laut lagi surut banget sampai ke sana masih lihat itu masih dangkal semuanya dan kita mau nangkep ikan namanya itu muket kalau bahasa bangkanya jadi nangkep ikan pakai jaring panjang gitu nah itu biasanya sih kalau nggak malam pagi siang jadi kapan nenggu airnya surut kita biasanya nangkep ikan dan ini sering banget kita lakuin kalau kita pulang ke bangka seru banget disini nangkepin ikan sambil jalan-jalan tapi ini panasnya minta ampun cuy panas banget gila aku salah kostum lagi ini nah ini pendung nih seru nih apa ini kan ini pantanya kalau terduh gini enak banget biasanya tuh kalau yang aku injek ini itu tuh udah air semuanya air tuh udah di sana tapi karena ini lagi surut airnya nggak ada cuy jadi enak banget biasanya pulau yang sana tutup tutupan sama air semua kan tutupan air ini nggak ada air tapi cuma air ke mana-mana ini aku udah lelah 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 kira-kira tepat nggak ya Ini Aku agak ragu-ragu deh Kayaknya lagi musim ubur-ubur Jadi dapatnya itu pada ubur-ubur semua Belum dapat yang Ikan-ikan yang banyak Gede banget udah ngecew Bisa hidup Ini udang Banyak ubur-ubur Banyak ubur-ubur Wow Ceti ubur-ubur Banyak udang Lumayan udangnya banyak Lumayan udangnya banyak cuy Itu ikan Oh, ikan sebelah Oh dulu dulu Ini ikan masakkan ke udang Udang lagi Gede cuy udangnya Mantep Oh ini kan setengahnya gede juga Oh 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 Aduh Aduh lucin nih Oh Lepaskan ikan Oh Udang lagi Ini udang ini banyak ya Dua sedikit lah Awalnya abel Banyak udang lah Udang Gila lagi banyak udang coy Cuma banyak ubur-ubur juga Sekarang giliran aku sama ponakan aku mau Tuh Ini jaring ikan kalau kita bilang sih muket ya Let's go Ini digulung-gulung sih Ininya Tetap yang ngetikin punak-kanak Ini Aku mau cobain ini Ini first time sih buat aku sebenarnya Buat muket ini Biasanya aku cuma nongkrong doang Di pinggir pantai terus ngambil ngambil ikan-ikannya Kali ini aku mau cobain Sensasinya muket itu seperti apa ya? Biasanya memang dia yang jadi korban Ponakan aku selalu jadi korban Buat menarik ini Kalau kita om-omnya udah duduk aja di pinggir Udah menikmati aja Sekarang giliran aku nih Semoga Semoga pinggirnya nggak sakit Terima kasih 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 Mampus Itu bisa Mampus Dan aku tidak זit Tem어지atif Terima kasih gila, gila, capek banget kayaknya banyak udang ya gila, capek banget ini ada bawa minum ya? ada minum sumpah ini capek pol banget gila, menariknya tuh kalau di laut tuh gak terlalu terasa kan tapi udah nyampe daratnya gak selesan aku lagi buat yang belum pernah kayak aku mampus gue capek sumpah ini gue capek ini udang lagi kayaknya lagi banyak dapet udang ini kepiting dapetnya segini doang sih berapa kali ngambil tadi ya kayaknya lagi musim ubur-ubur jadi kita gak terlalu banyak dapet ikan udangnya lumayan sih sama rajungan kecil-kecil, paling ntar kita lepas aja kalau yang kecil-kecil gini tadi diambil-ambilin aja dulu nah yang paling seru itu kalau kita lagi kayak gini lagi muket itu adalah makan udang yang masih hidup ini masih hidup nih ini kecil sih ada yang gede kalau ini tuh agak gede wuuu masih hidup tuh masih gerak kita cobain makan gede kali ya biar seru ini dia bismillahirrahmanirrahim selamat tinggal udang potol dulu kepalanya wuuu wuuu masih seger banget kayak eh masih merah masih bening repot coy lepasin ke ininya masih nempel oh oh my gosh oh my gosh aku udah sering sih makan udah mentah tapi memang yang seger kayak gini yang masih hidup itu sensasinya beda apalagi nangkep sendiri kayak gini ini dia nih memang gamis sih gak besar gamis ya ini enak manis tapi ya agak-agak kenal-kenal itu kayak makan nutri gel habis sebehoi sebehoi ini kalo aku makan semua yang lain gak kebagian sisain buat yang lain aja wuuh mau narik lagi habis ini kita kayaknya narik terus sampai dapatnya banyak ya lanjut kita jadi disini tuh sambil kita nangkep ikan biasanya tuh kita nyari-nyari kerang di batu-batu kayak gini kerangnya banyak banget terus ada tritip sebenernya tuh ada tritip tapi aku gak bawa alat buat nyongkelnya gitu loh jadi susah ngambilnya kalo pake tangan dia keras banget jadi kita ngambil-ngambil kerang aja disini nyari-nyari kerang kerangnya biasanya gede-gede kalo disini ini ada nih kerang nih tuh lumayan nih nah kita sempet metik kerang di pelau yang sana nah kerangnya tuh gede-gede banget kayak gini tuh kerang mata gitu kan tuh ada banyak banget kerangnya disini terus udah kekumpul tuh kerang semua ada banyak banget kerangnya abis kita rebus kita makan kerangnya endol siputnya banyak banget tuh ini sama ini ini satu jenis semua kayaknya tuh tuh siput ini tadi sih siput yang gede-gede tadi yang mata semacam siputnya gila tuh oh my gosh aku udah lama banget sih gak lihat siput di pantai-pantai sini karena emang aku jarang banget sengaja buat cari siput gak nyangka aja kalo udah gede-gede gini ini enak nih uuuuuh ini siput mata nih enak banget sumpah deh cobain dah kalo kalian ada di restoran-restoran makanin siput mata ini enak banget luasannya enak banget di sini kalo lagi sore hahaha nih kita semua satu keluarga tuh hobi kayak gini-gini nih gila-gilaan wajib kita kalo kumpul lebaran itu kayak gini nih nangkep ikan ini cewek juga narik loh dari tadi narik puket gak sudai sampai ketemu kita nanti nangkep ikan lagi ya ini pasukannya baru sedikit ntar pasukannya lebih banyak lagi biasanya dadah